Halo Sobat Youtube, aku kembali Terima kasih sudah datang di my channel Youtube Nike Alpra Dan kali ini aku mau mengajak kalian untuk melihat hutan mangrove yaitu wisata yang ada di desa termaju Tapi sebelumnya, jika kalian belum bergabung di my Youtube channel, jangan lupa di klik subscribe-nya Karena dengan klik subscribe, kalian sudah memotivasi aku untuk selalu memberikan informasi yang lebih baik lagi Terima kasih Halo semuanya Kita sudah puas jalan-jalan pascai sama dulu dan sekarang kita mau ke Batu Nenek Hai para traveler, terima kasih karena Anet sudah mengikuti pertualangan aku di Desa Temajuk Desa Temajuk merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia Merupakan desa terakhir yang berbatasan dengan Malaysia Dan Desa Temajuk berada di paling ujungnya Borneo di sebelah Kalimantan Meret Nah, inilah suasana yang ada di Desa Temajuk Dimana masyarakatnya itu begitu ramah dan terbuka dengan para wisatawan yang datang Desa Temajuk ini sudah menjadi desa wisata Karena begitu banyak pesona pantai yang begitu indah Dan disini ada sungai dimana tempat pelabuhan, kapal-kapal nelayan Dan masyarakat disini mayoritasnya sebagai nelayan menangkap ikan di laut Hai para traveler, selanjutnya kami akan meneruskan perjalanan kami menuju destinasi wisata pantai lainnya Namun setibanya di perjalanan kami melihat begitu banyak tumbuh-tumbuhan mangrove Dan ada gerbang yang menarik perhatian kami Dimana gerbang ini bertuliskan yaitu wisata hutan mangrove Pelabuhan hutan mangrove yang terletak di Desa Temajuk kecamatan Palau ini Telah menjadi lokasi baru sebagai tempat favorit bagi masyarakat Untuk menikmati wisata alam mangrove Berada di lokasi strategis di antara rimpunan pohon bakau atau mangrove Yang membentang luas di atas lahan rawa di pesisir Desa Temajuk Dan aku mau teman-teman tahu gimana ada yang bisa berlainan Seperti yang kita lihat sekarang ini Terdapat jalan papan yang dibangun oleh swadaya masyarakat Dan baru selesai dibangun Dan terlihat seperti menjorok ke dalam rimba mangrove Dan menjadikan pilihan utama bagi masyarakat Untuk bisa menikmati sejuknya alam yang ada di hutan mangrove ini Perlu teman ketahui secara umum hutan bakau atau mangrove Mempunyai definisi sebagai hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau Yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Tepatnya di daerah pantai dan di sekitar muara sumai Sehingga tumbuhan yang hidup di hutan mangrove Bersifat unik karena merupakan gabungan dari kiri-kiri tumbuhan hidup Di darat maupun di laut Nah, mampak dari hutan mangrove sendiri Pertama dapat mencegah interuksi air laut Kemudian mencegah erosi dan abrasi pantai Selain itu juga sebagai tempat hidup dan sumber makanan Bagi beberapa jenis satwa Hutan mangrove juga merupakan tempat tinggal yang cocok bagi banyak hewan Seperti biawak, kura-kura, monyet, burung, ular, dan sebagainya Dan juga beberapa jenis hewan laut Seperti ikan, udang, kopiting, siput Dan juga banyak tinggal di daerah ini Oke teman-teman, sekian informasi aku Tentang wisata hutan mangrove yang ada di desa Temajuk Dan selanjutnya kami akan menuju ke pantai Ikutin terus pertualangan kami di video kami selanjutnya Thanks for watching See you! Bye! Bye!